Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan, terdapat satu kejutan besar Berita baik untuk pengundi-pengundi Kerajaan Perpaduan Yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Dalam sebuah artikel daripada Estro Awani Yang bertajuk Kajian Pengundi Melayu Selangor 68% Puas Hati Prestasi Anwar Kerajaan Perpaduan Ini menjadi satu kejutan besar kepada kepimpinan Perikatan Nasional Berita sepenuhnya Sebanyak 69% responden tinjauan pendapat Pengundi Melayu Selangor yang dijalankan Endeavor MGC Berpuas Hati Dengan prestasi keseluruhan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Sementara itu, kajian yang dilakukan Melalui Persempelan Rawak Berserata mulai 12 hingga 18 Jun lalu itu Juga mendapati 30% responden tidak bersetuju Tidak setuju berpuas hati dengan prestasi keseluruhan Anwar Manakala 1% tiada pendapat Dapatan kajian itu turut menunjukkan 68% responden berpuas hati Dengan prestasi keseluruhan Kerajaan Perpaduan 31% tidak puas hati Dan 1% tiada pendapat Tinjauan tersebut melibatkan 1.068 responden pengundi Melayu Daripada keseluruhan 1.9 juta orang Melayu Yang mendaftar sebagai pengundi di Selangor Kaji Selidik 69% responden puas hati Prestasi Anwar dan Kerajaan Kaji Selidik itu dijalankan Di 56 kawasan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Dengan margin kesilapan keputusan Adalah 3.0% Dengan 95% Keyakinan setiap responden Menyentuh aspek parti Mana yang menjadi pilihan Setakat 18 Jun 2023 Tinjauan tersebut menunjukkan 42% responden memilih Pakatan Harapan Menakala 33% lagi Memilih Perikatan Nasional Sebanyak 15% responden Mula memilih Barisan Nasional Dan 1% memilih Parti Ikatan Demokratik Malaysia Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan papan Dalam satu Artikel berita Ataupun sebuah Blog Daripada Syahbudin.com Syahbudin Kritis dan Membinah Demi Negara Dalam sebuah Blog yang bertajuk Untuk elak Turut jadi beban Dalam pilihan Raya Negeri Ada baiknya Pas Ketepikan saja Sanusi Berita sepenuhnya Sanusi Oh Sanusi Apa nak jadi Dengan hangni Selama ini Ramai yang menganggap Menteri Besar Kedah Sanusi Mohamad Nur Sebagai pemimpin Yang berani Hebat Dan begitu menghiburkan Ketika bercerama Ketika bercerama Ada saja Lawak jenaka Dan mereka Yang ditibainya pun Banyak Dalam bentuk Lawak jenaka juga Tetapi Sesiapa yang mendengar Ceramah beliau Baru-baru ini Yang memperlekeh Sultan Selangor Dalam isu Perlantikan Amiruddin Syahri Sebagai Menteri Besar Pada tahun 2018 lalu Rata-ratanya kini Mula mengembah Figiran mereka Ucapan beliau Yang memperlekeh Sultan Selangor itu Adalah suatu Kebiadapan Yang melampau Apalagi Tindakannya Membandingkan Dengan Sultan Kedah Yang didakwanya Lebih hebat Yang tidak mungkin Melantik pemimpin Cokya Seperti Amiruddin Sebagai Menteri Besar Apa hak Sanusi Mempertikaikan Sultan Selangor Sedangkan Kuasa melantik Menteri Besar Adalah hak Mutlak Dan kebijaksanaan Baginda Selaku negeri Selain itu Dengan menyifatkan Amiruddin Sebagai pemimpin Tak cukup Inci atau Pendek Sanusi juga Secara nyata Melakukan penghinaan Atas sesuatu Ciptaan Tuhan Walaupun Menarik balik Kata-kata Tak cukup Inci itu Perbuatan Sanusi Tetap tidak boleh Diterima Karena beliau Adalah pemimpin Negeri Dan tidak Seharusnya Begitu celupar Menghina Bentuk Tubuh Seseorang Bila bercakap Di depan Halayak Yang terbuka Sedarkah beliau Kalau mahu Dikira Tak cukup Inci Siapa Lebih tinggi Antara Amiruddin Dengan Tuan Ibrahim Tuan Man Timbalan Presiden Pas sendiri Kenapa juga Sanusi Hanya menarik Balik Kata-kata Tak cukup Inci Yang ditujukan Kepada Amiruddin Saja Tetapi Tidak menarik Balik Perlekehannya Terhadap Sultan Selangor Dalam Curamah beliau Itu Sekurang-kurangnya Ada tiga Kesalahan Telah dilakukan Oleh Sanusi Pertama Beliau Secara terang-terang Telah menyentuh Isu berkaitan Tiga R Raja Kaum Dan Agama Secara tidak Bertanggungjawab Biadab dan Melampau Kedua Menghina Fizikal Individu lain Secara terbuka Dan sengaja Dan ketiga Menghina Sesuatu Ciptaan Tuhan Kerana Sama ada Pendek Tinggi Hitam Putih Atau apa juga Rupa bentuk Seseorang itu Ia adalah Ketentuan Serta Rahsia Tentang Kebesarannya Yang kita Sebagai manusia Adalah berdosa Menghinanya Dengan Tiga Kesalahan tersebut Pihak berkuasa Wajar Mengambil Tindakan Sewajarnya Terhadap Sanusi Kalau Yang diwakil Kedah 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 Tidak Tidak Memerlukan Pemimpin Seperti Sanusi Yang langsung Tidak Adab Dan Budi Bahasa Kepada Tuhan Raja Serta Sesama Manusia Orang Kedah Wajib Berasa Malu Daripada Terus Berketuakan Sanusi Memimpin Negeri Itu Dalam Hal Ini Jika Pas Dan PN Mahu Mengelak Daripada Turut Terbeban Dengan Apa Yang Sanusi Lakukan Pas Dan PN Demi Nama Baik Kedah Dan Nama Mereka Sendiri Sebagai Parti Yang Menjajah Nama Islam Hendak Berani Menggugurkan Sanusi Dan Meletakkan Pemimpin Lain Sebagai Penggantinya Syabudin Husin 13 Bulan 7 2023 Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fels Lifestyle Info Padu Info Hangat Disediakan Di Channel Ini Tuan Tuan Puan Saudara Saudara Semua Terdapat Satu Isu Hangat Hari Ini Yang Mengaitkan Nama Menteri Besar Kedah Yaitu Sanusi Dalam Sebuah Artikel Daripada Estro Awani Mursyidul Am Pas Nasihatkan Sanusi Jaga Ucapan Mursyidul Am Pas Datuk Hashim Jasin Menasihatkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Agar Menjaga Percakapan Dipentas Politik Hashim Berkata Mohamad Sanusi Perlu Memastikan Apa yang Diucapkan Tidak Menyentuh Sensitivity Berkaitan Kaum Agama Dan Juga Institusi Diraja Iaitu 3R Hingga Menimbulkan Kontroversi Teguran Itu Hadir Susulan Ucapan Mohamad Sanusi Dalam Satu Cerama Baru-baru Ini Yang Dikatakan Seolah-olah Memperlekehkan Sultan Selangor Hashim Berkata Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Perlu Lebih Bertenang Dan Berlapang Dada Sanusi Ke Tak Kiralah Pemimpin Manapun Perlu Lebih Bertenang Katanya Seperti Dilaporkan Portal Free Malaysia Today Susulan Ucapan Tersebut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain Mengesahkan Mohamad Sanusi Disiasat Bagi Kesalahan Berkait Perkara 3R Sebelum Itu Mohamad Sanusi Yang Juga Menteri Besar Kedah Turut Mencetuskan Kontroversi Menurusi Sesi Podcast Keluar Sekejap Disiarkan Isnin Lalu Dengan Mendakwa Orang Bukan Islam Paling Ramai Ditangkap Atas Kesalahan Memberi Dan Menerima Rasuah Mengakui Mohamad Sanusi Sebagai Pemimpin Pas Yang Agak Keras Hashim Berkata Ucapan Menyentuh Sensitivity Seolah-olah Sukar Dielak Ketika Masing-masing Berada Dalam Mood Pilihan Raya Bila Bila Berada Atas Pentas Ceramah Politik Kemungkinan Itu Ada Tidak Boleh Kawal Percakapan Kerana Kita Dalam Mood Pilihan Raya Perkara Itu Boleh Timbul Katanya Lagi Hashim Juga Mengharapkan Semua Pihak Boleh Berlapang Dada Dan Memaafkan Sesama Sendiri Untuk Mengelak Pertikaian Itu Berlanjutan Hingga Ke Makama Pertikaian 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 Pertikaian